Ini batu polimak yang termasuk kandalan, nomor 1 Itu batu apa namanya? Ini kalau disini banyak-banyak, ada yang bilang lambrado Ini apa namanya? Ini ada yang bilang lambrado, ada yang bilang bornet kan dari Timika Tapi disini orang bilang bornet polimak, karena kita Jayapura polimak Kalau ini apa ini? Sama, dia satu jenis batu tapi dia bermacam-macam Ada yang ada hijaunya, ada birunya Yang bongkahan bornet ini tadi yang mana? Ada, saya kasih tunjuk, ini bornet Cuma ini kebetulan yang sekarang lagi bornet ini Kalau Timika punya itu dia tidak tembus Tapi kalau kita polimak punya, lihat birunya ini tembus Biru, ini, ini, biru ini, tembus Tapi penuh dengan emas Ini batu berkualitas Justru kecil ini saya jual 200 ribu Per potong ini Kalau yang ini Kenanya 400 ribu Yang saya pakai Karena sekarang kan bornet dan orang bilang di Jawa kan harganya sampai jutaan Katanya sekilo itu kena 26 juta Tapi kalau kita polimak punya yang dikali tempat dulang-dulang di bawah ini Ini kita ambil langsung dari bawah Tapi kadang-kadang kita tidak tahu ini nama jenis batunya apa Kita karena memang masyarakat awam Cuma orang yang datang beli batu Dia bilang ini Dia sama dengan bornet Jadi kita bilang ini ya bornet polimat Cuma ini batu ini berkualitas Ini jadinya Ini tadi saya baru dicoba karena ini batu baru Ini jadinya Batunya ini jadinya ini Dia senter tembus Dia kayak biru-biruan, hijau, senter tembus Batunya Batu berkualitas Karena ini dia ada punya perak, ada emas Ini batunya Sebelah ini Jadi ini asal batu yang kita punya pajang sekarang ini Pak Diambil dari mana? Kita semua dari alam Dari ini kan tempat ini dulu Tempat-tempat anak-anak kita disini Anana di polimak Sekitar polimak keempat ini kita punya tempat dulang Tempat mata pencarian lah Dulang-dulang ya Pas pada musim batu ini Ya kita langsung manfaatkan batu-batu yang bekas limbah dari dulang Lanjut naik Tapi semua wilayah hampir ada Kita di wilayah di kompleks di rumah Di pinggir-pinggir rumah karena tempatnya penuh dengan emas Jadi batu-batu ini juga ada Semua merah ada Ada yang merah, ada yang hijau Kita juga lihat ini senter tembus hijau Ini batu-batu semuanya Tapi ini dia sudah kristal jadi bagus Batu polimak semuanya Ini macam liontin yang saya pakai Ini contoh batunya Ini senter hijau, terang Batu juga sudah berkristal Kalau ciri khas polimak Batunya semua bagus-bagus Ini Semuanya tembus Baru dia ada punya serat-serat emas Banyak emas Karena memang lokasi ini lokasi Emas tempat dulang Jadi hampir batu-batu Semua ini ada Dia punya badar-badar emasnya Tapi kalau ini yang batu berkualitas Yang tadi Ini kalau bikin cincin ini Paling bagus Ini Buka itu apa namanya pak Ini batu ini memang kita tidak tahu nama Ya 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 Cuman Pembeli diorang bilang ini Dia hampir sama dengan bornet yang dari tim Mika Ya tapi akhirnya kita juga kasih nama dia Bornet polimak Tapi kalau bornet yang diorang jual mahal Itu kan tidak bisa tembus Tapi kalau ini kita punya tembus Dia punya biru tembus Hijaunya tembus Senter tembus Baru dia penuh dengan ini Semua Keliling Sampai dia punya kulit-kulit Ini semua dengan emas Dia bilang apa serat emas Tapi sebenarnya kalau Saya pernah ada orang datang ini Sebenarnya bukan serat emas Badar emas Katanya pirit Ya pirit kan dia sudah satu Dia bilang apa ya Satu jenis yang memedekati Mau dapat-dapat emas Menurut ahli batu Karena sebenarnya kita orang awam Jadi tidak begitu tahu Hampir semua jenis batu Kita tidak tahu namanya Cuma batu-batu ini memang tersedia Kita punya Ini macam don bilang apa Hijau lumut Seventeen yang macam disentani Punya Kita punya juga ada Di polimak Malah polimak punya batu Dari semua tempat yang ada Di wilayah Jayapura Polimak punya batu ini Semuanya keras Memang itu perbedaannya ada Karena mungkin kita di polimak ini Hampir semua tempat ini Dikelilingi dengan karang Jadi akhirnya batunya juga Dia ikut keras Kalau sentani punya ini Kalau kita potong itu mudah sekali Langsung putus Tapi kalau kita polimak punya Buat keras sekali batunya Jadi hasilnya juga berkualitas Ini juga ini ada badar-badar emas Ini badar emas polimak Ini badar emas ini Ini dia punya badar emas polimak Badar emas Cuma berbeda Ini badar emas dari Depapresentani Kalau dari Depapresentani Dia mengandung besinya banyak Kalau kita taruh besi begini Dia lengket Ini dari Depapresentani Itu yang saya ada perbedaan Kalau kita polimak punya Ini dari Depapresentani yang ini Ini kalau besinya banyak Jadi dia lengket Tapi kalau kita polimak punya Ini Ini Dengan ini Ini karena memang dia Tidak ada besinya Karena besinya tidak ini Dia batu Semua tidak lengket Ini polimak punya Nah itu perbedaan Jadi memang polimak punya Batu-batu semua ini Berkualitas Dan memang semua orang Yang datang beli batu disini Hampir dari Jawa Dari Sumatera Ada orang bilang bahwa Batu-batu yang berkualitas Yang sudah mau kategori Batu-batu yang berkualitas Ini contoh yang saya pakai Ini yang tadi saya bilang Pusenter Biro Ini batu polimak Dikelilingi dengan emas Dia kayak sudah tipe-tipe Kayak borne Himika punya Tapi kalau ini lebih bagus Karena borne Yang tidak bisa sangat jemus Tapi kalau pinta polimak punya Di center Biru tembus Hijaunya tembus Kelihatan terang Jadi ini batu-batu berkualitas Ini Batu ini Ini Saya yakin juga Di Jawa tidak ada Batu ini Kalau pakai ini memang Paling bagus Batu ini Di sini kalau Satu pikir begini Kalau saya jual Karena dia kan ada Biru hijaunya terang Saya jual penggal ini 200 ribu Sedangkan kalau dia punya Bongkaan potongan ini Saya jual 500 ribu Yang ini Karena memang batunya berkualitas Karena saya sudah bikin Ini Dia penggunaan ini Kalau yang ini Karena potongan kulit Jadi saya jual 300 ribu Ada macam-macam Dia semua apa Yang ini kita Batu dari kali Tempat dulang Dia kayak macam Peraka Lihat hitam Ini jenis lain-lain lagi Cuma batu-batu ini Yang sekarang lagi trend Banyak orang yang agak Suka Cuma memang kita Polimak Kalau khusus Hijau-hijau lumut yang begini Hampir di kawanan Kaki Gunung Sikop Hampir semua ada Ormu ada Sentani ada Kita Polimak punya ada Tapi kalau kita punya Polimak Dia identif dengan Yang bilang Bis-bisitau Kalau kita Polimak punya Baru batunya keras Karena batunya keras Dia itu Kalau kita gosok Pakai kertas pasir Macam misalnya Gosok kertas pasir 200 Kayak 800 ini Dia langsung sudah muncul Dia punya kilat Belum sampai kadang-kadang Yang orang pakai itu 3000 5000 toh Baru keluarkan Dia punya aura Gue bilang aura sinar Sekarang lagi tren Di Jayapura Jadi bikin kapak batu gini Saya bikin top Sesuai permintaan Terus Dia punya liontin Terus ini dia pegelang tangan Ini dia punya cincin Sekarang lagi trennya Begitu Satu paket Iya ada satu paket Sub indo by broth3rmax